Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak Perkenalkan saya Dr. Raka, dokter yang bertugas di klinik hari ini Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Adi Bapak Adi, Bapak Adi usianya sekarang Bapak? 25 tahun 25 tahun, tinggal di mana Bapak? Denpasar Denpasar Sekarang Bapak pekerjaannya Bapak kalau boleh tahu? Mahasiswa Mahasiswa Baik Bapak, kira-kira haluhan apa yang membawa Bapak kemarin ya? Yang begini dok, saya mau kontrol asma saya Kontrol kondisi asma Bapak Sebelumnya saya boleh tahu Bapak sudah terdiagnosis asma sejak kapan? Sejak, kalau tidak salah sejak 15 tahun Sejak umur 15 tahun Baik Bapak, kalau boleh tahu kondisi sekarang bagaimana untuk frekuensi asma Bapak kira-kira berapa kali? Kalau untuk sekarang sih tidak ada serangan asma ya Bapak Paling ya kalau setahun, paling ya dua kali aja Oke, kira setahun dua kali Berarti tidak terlalu sering pak ya? Tidak terlalu sering Lalu ketika kondisi asma itu datang, serangan Bapak alami itu seperti apa kira-kira? Ya awalnya kalau lagi dingin gitu dok Lagi dingin baru mulai dia seset Tapi apakah perlu obat atau obatan untuk Bapak menghilangkan rasa seset tersebut? Tidak, kalau saya biasanya minum air hangat, duduk tegak seperti ini sudah hilang ya? Oh sudah hilang Tidak perlu obat Tidak bisa saja pak ya Pemiksa ini akan membuat Bapak sedikit tidak nyaman karena mengharuskan Bapak untuk melepaskan pakaian atas Bapak Oke, kira-kira Bapak bersedia? Ya bersedia dok Baik Jika Bapak bersedia, tolong Bapak melapaskan pakaian Bapak-Ibu, saya ingin ceritakan terlebih dahulu Oke Bapak terima kasih, sekarang saya akan melakukan pemiksaan kepada Bapak Jadi yang pertama saya akan melakukan pemiksaan inspeksi Di sini saya akan melihat keadaan belum dari bagian dada Bapak Di sini melihat dari simetrisitas dada Bapak Lalu melihat dari usaha nafas dari dada Bapak Apakah ada tarikan dinding dada atau refraksi di bagian bawah tulang iga Bapak Tapi di sini nampaknya tidak ada pak ya Selanjutnya juga saya akan melakukan pemiksaan dari warna kulit Secara keseluruhan, warna kulit Bapak di sini masih normal Tidak ada warna kebiruan atau warna yang lain Atau pucat Selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk memperlihatkan diri-diri Bapak Di sini juga saya akan melihat kondisi apakah ada warna kebiruan di ekstremitas atau tingkat Selanjutnya di sini juga saya akan melihat apakah ada kondisi seperti cladding finger Yang diakibatkan oleh kondisi kekurangan aksigen pada jaringan ekstremitas Bapak Di sini nampaknya masih normal Baik, selanjutnya di sini juga saya akan melihat bagian leher Bapak Saya minta Bapak agak sedikit mendongak Di sini saya akan melihat kondisi usaha nafas juga Apakah ada retraksi di bagian supra-sternal Bapak Tapi di sini nampaknya tidak ada Lalu juga saya akan melihat apakah ada pembesaran kerja ketabeling atau tingkat Selanjutnya saya akan melakukan Untuk menghasil masih kembali Jadi saya akan melakukan pemeriksaan palpasi kerja ketabeling Bapak Dari bagian leher Supra-sternal Bapak Supra-sternal Bapak Dan infra-sternal Bapak Dan infra-sternal Bapak Nampaknya di sini tidak ada pembesaran kerja ketabeling Bapak Baik selanjutnya Saya minta Bapak untuk melepaskan masker Bapak Di sini saya akan melihat apakah ada usaha nafas Seperti satu sak yang Bapak alami Yaitu dengan tanda nafas supi ngidung Di sini nampaknya masih normal Tidak ada usaha nafas supi ngidung Maupun suatu sak nafas yang Bapak alami dari saya yang saya lihat Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut Dengan cara Bapak terlentang di kasut pemeriksaan Baik Bapak Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Inspeksi dari dada anterior atau dada depan Bapak Di sini saya akan melihat kesimetrisan dari sisi dada kiri dan kanan Bapak Di sini nampak masih simetris Selanjutnya saya juga akan melihat dari sela-sela iga Bapak Apakah terlentang di penyempitan atau tidak Di sini nampaknya masih normal Apakah tidak terlentang di penyempitan Selanjutnya di sini juga saya akan melihat kondisi-kondisi kelainan lain Seperti gejas ataupun memar Dan juga kondisi seperti gini komasi atau tidak Tapi di sini kondisinya masih normal Selanjutnya di sini juga saya akan menilai frekuensi nafas Bapak Selama satu menit Tetapi sebelum itu saya akan melihat kembali Dari bentuk rongga dada Bapak Dengan melihat kondisi dari lepa dada Bapak Dan juga diameter dari arah samping dada Bapak Di sini nampaknya masih dalam bentuk normal Pak ya Selanjutnya saya akan menilai dan menghitung frekuensi nafas Bapak selama satu menit Di sini saya akan memperfirmasi dengan memegang bagian dada Bapak dan mengikuti pola nafas Bapak Dan menghitungnya dengan jam yang saya gunakan Selama satu menit Baik frekuensi pernafasan Bapak masih normal Dan di sini juga saya melihat kedalaman dari pola pernafasan Bapak Di sini nampaknya masih normal Pak ya Bapak selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada dinding Bapak Pemeriksaan dengan cara menekan pada bagian dinding Bapak Di sini saya akan melihat apakah ada bendolan Atau bentuk kelainan di bagian rongga dada Bapak Secara menyeluruh Dan juga menilai adanya nyeri tekan Apakah ada nyeri Pak? Baik selanjutnya saya akan melakukan penilaian dari kedalaman nafas Bapak Bagian dada dan ke kanan dada ke kiri Dengan meletakkan kedua tangan saya Yang ibu jarinya saling berhimpikan Terus saya akan melihat simetrisitas bagian kanan dan kiri Silahkan Bapak bernafas Tarik nafas Keluarga nafas Tarik nafas Keluarga nafas Baik, di sini dada Bapak masih mengembang kanan dan kiri Secara seimbang dan simetris Selanjutnya di sini saya akan menilai Fremitus atau getaran dari Penafasan Bapak Di sini saya minta Bapak untuk menyebutkan angka 77 Secara berulang ketika saya minta apa ya Saya akan memeriksa dari bagian dada bagian atas hingga ke bawah Silahkan Bapak sebutkan 77 sambil penafas Terima kasih Bapak Jadi berdasarkan hasil pemiksaan kreditus tadi Tidak ada peninggian atau penurunan dari kondisi getaran dan pernafasan Bapak Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemiksaan perkusi Yaitu dengan cara mengetukkan jari saya ke rongga dari Bapak Jadi saya akan memulai dari kiri ke kanan Lalu ke bawah secara zigzag Untuk menyebutkan Baik Bapak Baik Bapak, dari hasil perkusi di bagian rongga dari Bapak Hasilnya sonor yang menandakan bahwa Pari Bapak masih baik-baik saja Setelah di sini saya minta izin untuk Bapak mengangkat tangan Lalu saya akan melakukan pemiksaan di bagian aksila Baik Bapak, di sini juga hasil yang ditemukan masih sonor atau suara paranormal Selanjutnya di sini saya akan menentukan batas dari paru dan organ hati Bapak Dengan cara menilai mengetukkan bagian rongga dana sebelah kanan Bapak Miklavikula ke bawah Hingga ditemukan suara rendup dari suara sonor Baik Bapak, di sini sudah nampak adanya suara rendup Saya minta Bapak untuk menarik nafas yang dalam Untuk menilai apakah terjadi perubahan posisi organ hati Bapak terdorong akibat inspirasi dana nampak Sekarang Bapak menarik nafas dalam Baik Bapak, berdasarkan langsung pemiksaan tadi Ditemukan baca hati Bapak masih normal Dan juga saya dapat penurunan organ hati Bapak ketika Bapak melakukan inspirasi atau pernafasan dalam Akibat dorongan dari organ baru Bapak Selanjutnya saya akan melakukan operasi batas lambung Sebelum ini saya ingin bertanya kepada Bapak apakah Bapak sudah makan? Sudah Berarti kondisi lambung Bapak dalam peradaan penuh Selanjutnya saya akan melakukan prekursi di daerah midcravicula Di sebelah kiri dari bagian atas hingga ke bawah Untuk menemukan suara sonor ke suara rendup Baik Bapak, dari pemeriksaan tadi Letak lambung Bapak itu masih dalam kondisi normal Dalam batas-batas normal Selanjutnya dengan menggunakan stetoskop Saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau pendengaran dari suara nafas Bapak Saya akan melakukan pemeriksaan di seluruh lapangan paru repa Dari atas ke bawah Tarik nafas Keluar nasik keluar nafas Perik nafas Keluar nafas Perik nafas keluarkan nafas Baik Bapak, jadi dari asal pemisahan naskulsasi yang pertama, disini saya untuk melihat dari suara nafas pokok, yaitu suara nafas vesikuler, bunko vesikuler, dan suara nafas normal lainnya. Disini ditemukan hasilnya masih dalam kondisi normal, Pak. Selanjutnya disini saya akan mengkonfirmasi hasil pemeriksaan fremitus yang saya periksa dengan cara palpasi tadi, dengan saya meminta Bapak ketika saya letakkan sitoskopnya, Bapak mengucapkan 77, Pak. Bapak lupa ucapkan 77, 77, 77, 77, 77. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan e-gofoni dengan saya minta Bapak mengucapkan 99. 99, 99, 99, 99. Lalu saya meminta Bapak untuk mengucapkan 99 dengan cara berbising. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan fremitus tadi, tidak ditemukan adanya kelahiranan, tidak ada peningkatan fremitus ataupun fremitus yang menurun. Dan juga berdasarkan e-gofoni juga masih dalam kondisi dalam kondisi normal. Baik Bapak, pemeriksaan bagian dada depan Bapak sudah selesai. Karena saya akan melakukan pemeriksaan dada Bapak dari bagian belakang, saya minta Bapak untuk duduk di sebelah sana panggung. Baik Bapak, tersebut saya akan melakukan pemeriksaan dada dari bagian belakang. Di sini yang pertama saya lakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan inspeksi atau dengan melihat bagian dada Bapak dari bagian belakang. Di sini saya akan melihat dari postur terlebih dahulu, apakah ada kondisi kelainan dari kelahiran belakang atau tidak. Lalu juga saya akan melihat apakah ada sesuatu kelainan lain seperti tuan jualan tertentu, bekas luka, maupun tanda-tanda kelainan lainnya. Nah, pakai di sini masih dalam kondisi normal, postur bapak juga masih, postur tulang belakang bapak masih kondisi lurus, tidak ada permasalahan lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi secara menyeluruh terlebih dahulu. Dengan menilai apakah adanya suatu kelainan seperti tuan jualan, kondisi patah tulang atau lainnya. Apa ada yang ditekan juga? Bapak ada masalah sakit? Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai ekspansi atau pengembangan dari rongga dari Bapak. Saya akan melakukan dengan meletakkan telapak tangan saya dengan ibu jari yang menempel satu sama lain. Kemudian lalu saya minta Bapak untuk sedikit tegak, lalu menarik nafas secara dalam. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi saya melakukan pemeriksaan dari bawah tulang skapula Bapak. Ditemukan data hasilnya, pengembangan rongga dari Bapak antara sisi kiri dan sisi kanan masih ada kondisi simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus kembali dari bagian belakang. Saya akan meminta Bapak untuk mengucapkan 77, setiap saya menempelkan tangan saya. 77, 77, 77, 77. Baik, Bapak berdasarkan hasil pemeriksaan fremitus tadi, ditemukan bahwa getarannya tidak ada peningkatan atau penurunan dari getaran fremitus tadi. Baik, Bapak selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi atau dengan cara mengetukkan jari saya ke bagian dada bagian belakang Bapak. Di sini saya akan mulai dari bagian tulang belakang yang paling menonjol. Lalu saya akan mengetukkannya secara leather pattern atau dari kanan ke kiri secara zigzag ke bawah. Baik, Bapak berdasarkan hasil pemeriksaan perkusi. Di sini ditemukan bahwa di lapang paru bagian belakang Bapak ini masih dalam kondisi normal karena ditemukan suara sonor semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas paru dari bagian belakang dengan cara mengetukkan bagian sisi kiri maupun sisi kanan secara bergantian dari atas ke bawah untuk menemukan dari suara sonor ke suara rendu. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan di sisi kanan Bapak. Baik, Bapak di sini ditemukan bahwa batas paru Bapak dari sisi bagian belakang masih dalam kondisi normal. Kanan dan kiri simetris di kurang lebih di ICS 10. Baik, Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auspultasi atau dengan stetoskop untuk mendengarkan suara nafas Bapak dari bagian belakang. Saya minta Bapak nafas salarampas kiri asap air. Baik, Bapak, dari hasil pemeriksaan, suara nafas bagian kanan dan kiri bapak masih dikatakan. Baik, Bapak, dari hasil pemeriksaan, suara nafas bagian kanan dan kiri bapak masih dikatakan. Sama, masih dikatakan suara nafas dalam batas normal. Baik, Bapak, silakan Bapak menggunakan pakaian Bapak kembali. Saya akan pilih tangan terlebih dahulu. Baik, Bapak, berasal-asal pemeriksaan tadi. Dimulai dari pemeriksaan dada bagian depan, dada bagian belakang, leher juga, dan juga pemeriksaan berupa pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat, pemeriksaan palpasi dengan cara merabah, dan juga pemeriksaan perkusi dengan cara mengetukkan jari dan diketahui pemeriksaan pendengaran dengan stetoskop. Baik, itu ditemukan bahwa hasil kondisi paru atau pernafasan bapak masih dalam batas normal. Tidak ada suara paru wheezing atau suara paru tambahan lainnya. Masih dalam batas normal. Tidak ada kondisi-kondisi yang seharusnya dikhawatirkan. Kira-kira mungkin dari hasil pemeriksaan tersebut ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih atas didaasamanya. Sehat selalu. Terima kasih.